Intro Sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya menitauannya Agar tidak ketinggalan konten-konten menarik kami lainnya Hai BFB Football Lovers kami kembali lagi dengan cerita menarik sepak bola dunia Kali ini kami akan membahas seputar pelatih sepak bola Yang akan kami membahas dalam cerita kali ini adalah lisensi kepelatihan Dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Mari kita mulai pembahasannya Pelatihnya adalah salah satu yang penting dalam sepak bola Tugas dari seorang pelatih banyak sekali seperti mantu takdik dan juga latihan Pelatih pula yang bertanggung jawab apabila hasil dari kurang maksimal Pelatih harus bisa menemukan komisi yang tepat dan juga harus bisa joli Dalam kemampuan para pemain yang setelah kelemahan lawan Banyak orang yang mengembali game Football Manager Karena game FM merupakan sebuah game Dimana kita bisa menasakkan bagaimana menjadi seorang pelatih sepak bola Meskipun tidak sama 100% Kondisi realnya Karena menjadi seorang pelatih sangatlah rumit Dan banyak hal yang harus belajari Namun tentunya game tersebut sudah banyak mengambarkan Mengenai seorang pelatih sepak bola Lalu bagaimana jika ingin menjadi seorang pelatih sepak bola Tentunya harus mengikuti kursus yang diberikan oleh masing-masing Semua dari sepak bola di tiap-tiap negara Tiap negara tentunya mempunyai kursus kolom berbeda Di Indonesia sendiri tentunya mempunyai tingkatan sendiri dalam setiap lisensi Seperti misalnya paling bawah ada lisensi D nasional Lalu kursus pelatihan C AFC Lalu kursus pelatihan B AFC Kursus pelatihan A AFC Nggak pelatihan AFC Pro Begitu banyak nyenjang yang harus ditempuh Di setiap negara tentunya mempunyai jenjang yang berbeda-beda Lalu bagaimana dengan Eropa Di Eropa sendiri ada beberapa tingkatan lisensi dalam pelatihan Ada tiga lisensi yang akan kita bahas Yaitu lisensi B WFA Lisensi A WFA Dan juga lisensi WFA Pro Ini adalah standar kepelatihan ditetapkan oleh WFA Lisensi B WFA ini adalah lisensi yang terbitkan oleh WFA Dan posisi yang paling rendah Lisensi B WFA adalah lisensi yang satu tingkat Buat lisensi A WFA Lisensi B WFA ini memungkinkan setiap pelatih Untuk bisa mati klub amatir pria Hingga usia muda masih 16 tahun Dan juga asisten pelatih untuk klub profesional Di atas lisensi B WFA dan lisensi A WFA Ini sih yang di satu tingkat Dibuat lisensi WFA Pro Yang ada lisensi ini Maka seorang pelatih bisa melatih tim Masih mausia 18 tahun Pelatih tim cadangan di sebuah klub profesional Dan juga pelatih tim utama Selalu akan melatih di level kompetisi kelas 2 Di Inggris itu yang dibutinnya YFL Championship Dan yang terakhir adalah lisensi WFA Pro Yang ada lisensi yang paling tinggi di WFA Lisensi WFA Pro adalah lisensi wajib Yang dimiliki oleh setiap pelatih Yang ingin melatih klub sepak pula di Liga Domestik Level tertinggi Negara maupun di Eropa Atau turnamen level Eropa Selama lebih dari 12 pekan Mendapatkan lisensi WFA Pro Dibutukan waktu tidak sebentar Senar sudah memiliki lisensi B WFA Tetapi seorang pelatih harus mengikuti kursus Sekitar 18 bulan Di Indonesia sendiri tidak banyak pelatih Yang memiliki lisensi WFA Pro Ada sedikit pelatih yang mempunyainya Yaitu Peter Butler dan juga Dejan Antonik Dimikian sedikit ulasan dengan lisensi Kepala yang sepak pula Nantikan konten kami menarik lainnya Stay safe, healthy